Apakah kita boleh mempercayai dengan ramal dan berhubung dalam masalah yang baik? Jawab, kita tidak boleh mempercayai mereka, bukti dan minyak, atau dalam pekliman, pun layaklah mempercayai sama Allah berwarna al-adhu ini. Al-Wa'illah, kita bawa. Katakanlah tidak ada seorang pun di rari dan di bumi yang mempercayai perkara yang baik, kejar Allah. Dukun adalah Seseorang yang memberitakan perkara yang baik, yang tidak memiliki dasar yang digunakan. Seseorang yang memberitakan perkara yang baik, yang tidak memiliki dasar yang digunakan, maka itu Dukun. Dan berita yang didapatkan oleh Dukun tentang perkara yang baik, itulah berhasil dari bisikan syaitan. Berhasil dari bisikan syaitan. Sebagai beliau dalam cukup hajiz, bahwa Nabi S.A.W.A. menceritakan Tidakotokan maafis, bahwa Nabi S.A.W.A. menceritakan perkara yang baik, Itulah bergerak, Yang takut Dan juga para malaikat Mereka merupakan layaknya Tuhan lebih koli Hanya Untuk Kepada suriman makhluk Dan ketika itu Ada mustahari bersam Ada penyakit berita Bahwa mustahari bersam Hak ada Dan penyakit berita itu begini Jadi Bapak asyaratan itu Bapak asyaratan itu Dan mustahari bersam hakatan Jadi penyakit berita itu seperti ini Dimana Yang paling atas penyakit berita lagi Yang harus dimahamkan kepada para malaikat Kemudian Mata kola hukum Kola Al-Hak Bapak asyaratan yang akan dikabir Jadi Sebagai mereka bertanya Apa yang disurunkan kepada Allah Kalian Maka Bapak asyaratan itu adalah Berkona yang tepat Dan yang akan Tinggi lagi mafizat Nah Kemudian Meteor Dan terkadang Sudah sempat di Sampaikan Di transport Di estafekan Sebelum terkenal Sampai kemudian yang paling bawah Setan yang paling bawah Inilah yang menyampaikan kepada lisan Sain atau kasi Maka Fah Sudikogitilkan kalimat Si Tukang sihir Atau Dukung tadi Menjadi dibenarkan Dengan sebab Satu Kalimat Satu Berita Yang diperima Dan kemudian Setan itu Atau dukung-dukung Atau dengan Satu Kedus Keduskan Tetapi dengan sebab Satu yang pernah benar Itu kemudian Alesafat Kolah Kata-kata Dibatkan Bulu pernah bilang Berkini Terjadi sebagai Kalimat Katakan Ini cukup Sehingga modal Dukung-dukung Pernah benar Sekali Yang palingnya Kampusisimu Agar Asal punya modal Satu Berita Valid Sudah Sudah Cukup Jadi Dukung Yang lainnya Gustab Murni Ada Ada Salah Bapaknya Dukung Bapaknya Dukung Jadi Ini Dukung Modern Maka Persembahannya Kemudian Artnya Melancarkan Apa yang Dikinkan Dari Orkan Itu Dengan Cara Dia Menjahkan Suatu Yang Sebenarnya Bukan Kepentingan Untuk Pemberitaan Tapi Kepentingan Apa yang Dikinkan Dari Maksud Bapaknya Makanya Kalau Dikinkan Anggur Siapkan Anggur Siapkan Ini Kalau Dikinkan Ternyata Cukain Anggurnanya Itu Dustang Uni Dustang Uni Cuma Kalau Sudah Termanggur Terpercaya Dukung Apapun Yang Dikinkan Dikinkan Walaupun Kadang Dengar Atau Banyak Beritanya Salam Banyak Solusnya Dengar Tapi Biasanya Orang Itu Kalau Sudah Terlalu Percaya Kalau Enggak Terjadi Ya Sudah Kepada dirinya Memutifikan Anggur 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 Jadi Kita Enggak Bantu Pada Pesan Pesan Bapak Bukun Bapak Bukun Itu Yang Disarankan dirinya Bapak Bukun Dan Maka Bukun Karena Memberikan Persarapan Yang Banyak Yang Loh Bapak Nanti Ada Yang Bapak Persarapan Yang Sulit Supaya Nanti Kalau Enggak Berhasil Enggak Nempaki Enggak Pas Enggak Berhasil Sudah Tidak Dari Sini Karena Melanggar Lantangan Padahal itu Sengaja Dibuat Lantangan yang Susah Supaya Meranggar Meranggar Nanti 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 Dibuat Nanti Nanti Dibuat Dibuat Bukun Enggak Ada Sesun Nenya Apa Yang Dikatakan Semuanya Dusta Cuma Supaya Dibuat Dustanya Ya Buat Persarapan Yang Banyak Yang Bungin Yang Bungin Untuk Dikergakan Sehingga Akhirnya Dibuat Ini Tentang Dukun Jadi Sumber Beritanya Kalau Benar Maka Kalau Dukun Itu Benar Kemungkinan Yang Pertama Itu Alah Karena Berita Dari Setan Kemungkinan Yang Dua Ketepaan Ngawur Murni Tapi Pas Dan Kita 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 Bisa Seperti Ngawur Murni Akan Pas Bisa Cuma Karena Kita Tepan Dukun Ya Tetap Gak Dipercaya Walaupun Ternah Benar Pada Gamburnya Tapi Kalau Dukun Pernah Lepahi Benar Apa Yang Dia Sampai Maka Dia Akan Dipercaya Dan Kalau Hanya Itu Ya Seperti Itu Lampung Sama Orang Luar Ya Kan Kalau Orang Sepilir Lirinya Mereka Lampung Tidak Tau Soalnya Coba Mana Ada Dukun Yang Kelar Sutanis Masyarakat Sikap Di kampung Susah Orang Yang Tidak 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 Perlu Perlu Diperhatikan Kita Semuanya Bahwa Para Tidak Tidak Ketika Menyampaikan Berita Tidak Dengan Berada Media Maka Tertalulah Bahwa Media Media Yang Mereka Gunakan Itu Ada Mungkin Memang Situ Yang Disyaratkan Setan Untuk Dia Melakukan Apa Apa yang diinginkan Untuk Memberikan Info Dengan Persyaratan Tersebut Dengan Media Tersebut Atau Cik Tua Murni Supaya Terkesan Kini Sebab Kalau Murni Wujud-wujud Tahu 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 Paya itu ngawur-hurni Maka sudah, sudah berulangnya menerima Kemudian, itu yang Itu belakangnya Terbuat dari apa? Itu bukan berarti orang itu Bukan Supaya kekesan bahwasannya Bahwa berita yang disampaikan Itu agak keingannya dengan Itu agak keingannya Jadi kalau dokter yang ditanya dulu Tentang berapa lama sudah Kemudian gejalannya gimana? Oh, kamu sakitnya TBC Seakan-akan begitu Jadi untuk mendiagnosa Pemasalahan dengan banyak beragam Hal Padahal itu murni Tidak ada keinginan sama sekali Tapi kalau wujud-wujud Sudah, nanti Jangan-jangan ngamur Tidak dipercaya Tidak-idak ngamur Tidak ada keinginan Gimana? Saya ditanya dulu Bukan saya ditanya dulu Dan setelah Dia tahu saya ingin mahluk ini Berulang Jadi dikira-kira dirimu Ya itu pun Hanya dikira-kira Sebagai dokteran Hanya dikira-kira Tidak ada keinginan Sudah 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 Tidak Tentang Indalimpinya Dan lain sebagainya Yang itu semuanya Itu sempedan untuk melabui Bahwa Seakan-akan ilmu yang Ada padanya itu Karena ada sumbernya Adalah Basah ilmiahnya Yang itu pun Hanya dikira Dari para Sehingga karena kita dikira itu memang ilmu Yang diketahui di bawah tanah bubun Yang kita percaya Padahal tidak Sama sekali Jadi Maka itu tidak diamat Bagi dalam ilmiah Karena saya katakan bahwa Yang namanya bubun yang memberitakan perkara loeb Yang tidak Menggunakan, tidak memiliki dasar Yang dibenarkan Kalau kemudian saya menyatakan Wahir manusia Ketahui di bawah sana Nanti jalan-jalan ada Manusia Anak manusia Yang dia memiliki ciri-ciri Bagaimana makhlukannya apa Piksak satu Kemudian tulisan kafarok Di dairnya Dan dia membuat fitna tentang manusia Ini berita baik atau Tuhan Berita baik Tapi saya tidak punya ilmiah Masalah ilmiahnya Punya Punya dalam ilmiahnya Punya Apa biasanya Tadi Nabi Apa ini permukulan Ini 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 Bukan permukulan Walaupun terkenal bohe Karena akan datang Belum terjadi Tapi saya berani menyampaikan Yakin Harus kalian percaya Besok Akhir zaman ada Manusia yang sebetulnya dajjal Ya kan Muncul di tenaga manusia Membuat fitna Kemudian Akan terjadi Gerahan matahari Pada Bulan september Tanggal 7 Kemudian Jam 11 siang Selama 10 menit Berita saya ini Berita perdukunan atau bukan Perdukunan atau bukan Perdukunan kenapa Sumbernya terakhir Jermia Tapi kalau kemudian Misalnya ada Alat Kemudian menyampaikan Berita Olatnya Besok Tanggal sekian Apa Terjadi Gerahana Matahari Sekian Menit Perdukunan atau bukan Bukan Sama-sama memberitakan Perkaryakan Dan Tapi ini punya dasar Kemudian ini Tidak punya Dasar Ya ada Rasanya Itu Tapi Tapi ini Tidak bisa Dari dasar Kamu Kalau kemudian Pak Sis Misalnya Beritakan Bahaganya Pak Ini Sekarang Sedang Nonton televisi. Saya juga memberitakan, PRT sedang ngonton televisi misalnya. Kemudian paksis, alasannya, kok tahu paksis? Bagaimana saya berpuluh. Kita gak tahu kan? Mas tahu. Kalau PRT, layarnya itu, tangga, misalnya, malam, satu limon. Dan korang, kalau saya yang satu limon, mesti jam segini, malam satu, satu, limi, misalnya. Nah, itu berita berdugunan atau tidak? Ya? Berdugunan. Walaupun, apa? Kejadiannya betul. Paksis betul, saya juga. Betul. Tetapi, berita paksis bukan berita berdugunan. Berita yang saya sudah mengatakan berkabar? Berdugunan. Karena apa? Lada sama pemberitaannya Paksis menggunakan media yang tidak bisa dibenarkan untuk berdugunan yang tidak diketahui oleh kita, sama terasa yang diberitakannya dengan media yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan, membenarkan dengan berdugunan dengan yang bukan. Maka nanti, kalau pernah ada orang berdugunan yang dengan dengan berarti dia, atau dengan sumber pendasaran, atau dengan dasar yang tidak bisa dibenarkan secara ilmiah, maka itu namanya berdugunan. Baik itu terkena goet hakiki maupun yang goet yang mis? Goet hakiki yang hanya apa yang lain menaruhnya. Maksudnya juga diberitakan kepada siapapun. Kemudian anda boleh dengan miski. Anda boleh dengan miski ya, terkadang goet, tetapi diketahui sebagian, tidak diketahui sebagian yang baiknya.